Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi ulang serentak untuk mengatasi difteri yang semakin meluas di Indonesia. Dan untuk mengetahui hal ini, kita akan bergabung dengan korespondensi CNN Indonesia Miladya Rahma di SMA Negeri 33, Jakarta. Selamat pagi, Mila ini bagaimana pelaksanaan imunisasi difteri di sana dan siapa saja yang menjadi targetnya? Apakah hanya siswa saja tapi seluruh masyarakat sekolah termasuk guru dan penjaga sekolah? Bagaimana Mila? Selamat pagi Aldi dan Fani, betul sekali saat ini saya berada di SMA Negeri 33, Jakarta Barat. Dan dijatuhalkan sekitar pukul 7 nanti, ORI atau Outbreak Response Immunization untuk kemudian memberikan imunisasi kepada masyarakat dalam hal ini untuk mencegah timbulnya atau menyebar luasnya. Wabah penyakit difteri ini akan dilakukan, dijatuhalkan memang hari ini, ORI di SMA Negeri 33 ini akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Nila F. Muluk. Dan nanti prosesnya akan berlangsung sampai dengan siang hari nanti. Kalau kita bicara soal siapa sasarannya, sebenarnya ORI ini memang sasarannya lebih kepada anak-anak usia balita, kemudian anak-anak remaja dan usia sekolah begitu ya. Antara umur 1 tahun sampai dengan kurang lebih umur 19 tahun. Mengapa? Karena kalau kita melihat kasus yang terjadi di Indonesia, wabah difteri ini kemudian mulai menjangkiti beberapa wilayah di Indonesia. Ada sekitar 20 provinsi, yang notabila ada sekitar 95 kota dan kabupaten di Indonesia. Ada kasus sebanyak 593 kasus dengan kejadian 32 meninggal dunia. Ini menjadi sebuah hal yang patut diwaspadai juga dan menjadi perhatian serius pemerintah. Maka dari itu, hari ini salah satu langkah strategis yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan adalah melakukan ORI di beberapa wilayah di tanah air. Ada tiga provinsi teman-teman yang kemudian menjadi fokus dilaksanakannya ORI. Di antaranya adalah DKI Jakarta yang terdiri dari, nanti akan dilaksanakan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, kemudian di provinsi Jawa Barat dan di provinsi Banten. Kenapa kemudian tiga yang dipilih? Kalau kita melihat angka dari 593 kasus yang kemudian muncul di Indonesia, sebenarnya angka tertinggi berada di wilayah Jawa Timur. Namun memang pemerintah daerah Jawa Timur sendiri telah melaksanakan ORI secara mandiri. Maka dari itu Kementerian Kesehatan dalam hal ini kemudian memfokuskan kepada tiga provinsi. Kenapa tiga provinsi ini? Karena selain kemudian kepadatan penduduknya memang cukup tinggi. Satu hal lagi yang penting adalah angkanya juga cukup tinggi. Kalau kita bicara soal Jawa Barat, ada beberapa wilayah yang kemudian ORI ini akan dilaksanakan. Ada di Purwakarta, Kerawang, kemudian Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan juga Kota Depok. Kemudian untuk di Jakarta tadi seperti saya sebutkan, di Jakarta Utara dan Jakarta Barat dan beberapa wilayah sebenarnya hampir semua wilayah kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu juga akan dilaksanakan. Kemudian di Jawa Barat, di Banten ini ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Kabupaten Serang, Kota Serang dan juga Kota Tangerang Selatan. Dan harus diperhatikan betul teman-teman bahwa sebenarnya ORI ini kemudian ini adalah langkah awal. Hari ini dilaksanakan ORI pada tanggal 11 Desember dan harus dilaksanakan lagi pada tanggal 11 Januari 2018 dan jangka waktunya harus dilaksanakan lagi sekitar 6 bulan, kurang lebih sekitar bulan Juli ya, tepat tanggal 11 Juli 2018. Jadi kalau kita kemudian melihat, kemarin saya sempat mewawancarai juga, Dirjen Penanggulangan Penyakit dari Kementerian Kesehatan, Muhammad Subuh yang menyatakan bahwa kalau kita melihat dari angkanya 593, 66 persen kenapa kemudian wabah ini bisa menjangkit adalah karena anak-anak balita, usia sekolah dan remaja tidak mendapatkan imunisasi. Ini yang penting diketahui bahwa DPT, imunisasi DPT ini sangat penting dan termasuk salah satu penyakit yang mematikan. Selain itu 33 persen diantaranya memang sudah mendapatkan imunisasi namun tidak lengkap. Kalau kita bicara soal sebenarnya seberapa parah teman-teman penyakit diphteri ini sangat mematikan begitu. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya tahun 2009 pun Indonesia juga pernah mengalami wabah diphteri atau dalam hal ini kasus luar biasa diphteri yang kemudian merebak di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah punya upaya untuk kemudian memaksa ya dalam hati mendorong masyarakat untuk melakukan imunisasi. Namun tampaknya memang kalau kemudian kami melihat dan juga mendengar dari pernyataan Kementerian Kesehatan selama 3 tahun terakhir teman-teman tampaknya para orang tua ini agak malas kemudian mengantarkan anak-anak mereka ke posyandu atau ke poskesmas atau ke fasilitas kesehatan lain untuk melakukan imunisasi. Ada beberapa hal misalnya yang menyebabkan hal itu kemudian memang kampanye anti-vaksinasi atau anti-imunisasi juga kemudian merebak secara luas. Tapi ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kita tahu angka kemudian penyakit diphteri di Indonesia memang sudah cukup tinggi. Di Jakarta sendiri kalau kemudian data yang saya kumpulkan adalah pada tahun 2017 saja. Ada 25 kasus wabah diphteri yang kemudian muncul, 2 kasus atau 2 kejadian meninggal dunia. Pada tahun 2016 ada 17 kasus, 1 kejadian meninggal dunia. Dan hari ini sebenarnya targetnya teman-teman ada 1,2 juta vaksin yang kemudian akan disebar dan distribusikan di Jakarta saja. Di Jawa Barat ada sekitar 3,6 juta. Jadi harapannya bahwa betul-betul baik ibu-ibu para orang tua untuk kemudian memastikan dan mengecek kembali status imunisasi. DPT dalam hal ini anak-anak mereka untuk kembali dicek kalau belum memang harus segera mengunjungi ke fasilitas terdekat. Tidak usah khawatir kalau ada BPJS gratis di Punggutnya nanti kalau misalnya memang belum memiliki BPJS tinggal datang ke Puskesmas atau Pusyandu. Nanti akan dibuat begitu ya, akan dibantu oleh para petugas untuk membuat BPJS. Yang penting harus diketahui juga kemana saja para orang tua ini harus kemudian membawa anak-anak mereka yang pertama bisa ke Puskesmas terdekat. Kemudian ke Pusyandu dan ke fasilitas kesehatan yang lain. Rumah sakit juga ada. Jadi memang betul-betul ini menjadi sebuah perhatian serius. Dan upaya untuk ori ini memang betul-betul harus dilaksanakan sesegera mungkin dan seserius mungkin agar kemudian wabah dipteri ini bisa ditekan. Nah mungkin perlu ya saya menyampaikan juga teman-teman sebenarnya seperti apa sih simptom atau gejala yang memungkinkan atau kita bisa mengantisipasi lah gejala-gejala yang muncul. Jadi begini, dipteri ini disebabkan oleh sebuah bakteri yang bernama Corine bacterium dipteriae. Masa inkubasinya antara 2 sampai kurang lebih 5 hari. Kemudian masa penularannya antara 2 sampai 4 minggu. Bisa sangat mematikan dampaknya dan gejalanya bisa sebenarnya kita bisa lihat ya. Yang pertama ada peradangan, kemudian ada pembengkakan di bagian leher. Kemudian ada selaput putih yang bisa dilihat di leher dan juga organ pernafasan di bagian atas. Kalau sudah begitu maka harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Karena kalau tidak bisa, kalau penanganan yang memang lama ini akan bisa mengakibatkan pada kematian. Dan juga penting bahwa diketahui sebenarnya kemudian setelah misalnya ada yang mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian juga positif ternyata dipteri, maka anggota keluarganya pun juga harus mendapatkan imunisasi. Ini yang juga penting untuk diketahui. Untuk sebentar seperti itu teman-teman nanti kami akan sampaikan bagaimana proses dari ORI ini di SMA Negeri 33 Jakarta. Apakah nanti juga ada pernyataan khusus yang akan disampaikan Loh Menteri Kesehatan. Nanti kita akan catat dan juga akan sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya dan teman-teman di studio. Kembali ke studio. Terima kasih Mila atas laporan Anda. Ya, memang ini ternyata provinsi lain di sekitar yang sudah terinfeksi itu sudah bersiap-siap banyak sekali imunisasi yang dilakukan dan yang akan dilakukan. Dan paling penting tadi disampaikan Mila, jika salah satu anggota keluarga kita yang terkena dipteri, maka anggota keluarga lain juga harus ya mendaftarkan imunisasi. Karena menular sifatnya dipteri ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu tadi dikatakan oleh Mila terkait dengan outbreak response immunization dari SMA 33 Jakarta. Terima kasih telah menonton!